Arus mudik hari raya idul adah mulai meningkat di berbagai daerah dan bagaimana situasi mudik di Madura. Kita bergabung dengan reporter MNC Media Aprilia Putri dengan laporannya. Aprilia apakah sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas di sana saat ini? Selamat pagi Pram dan Tiwi. Arus mudik di Jembatan Antotol Suramadu pagi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika biasanya pada hari biasa ada 20.000 kendaraan roda 2 dan 10.000 kendaraan roda 4 namun hari ini diperkirakan akan mencapai 35.000 kendaraan roda 4 dan juga 15.000 kendaraan roda 2. Dan lonjakan ini pemirsa diprediksi akan terus melonjak hingga sore nanti dan juga H1 lebaran. Dan memang momen untuk pulang pada saat hari raya idul adah ini ditunggu-tunggu oleh para atau masyarakat dari Madura. Dan saya sudah akan mewancarai salah satu dari penumpang atau penyebrang dari tol Jembatan Suramadu. Selamat pagi, namanya siapa mas? Mas Musli. Mas Musli, kenapa kok memilih mudik pada pagi ini? Kalau pagi itu lebih lancar biasanya. Kalau agak seingat kan kita lebih banyak pengunjung kita macet nanti di jalan gitu. Kali ini mudiknya sama siapa aja mas? Sama saudara, sama adik, sama istri, sama keluarganya semua. Adik, senang gak mudik lebaran? Senang. Senang ya. Ya mas, nanti rencananya berapa hari di Madura? Mungkin sampai hari Minggu gitu. Iya, kita balik. Oke, selamat mudik ya adik. Iya. Ya pemirsa memang di tol Jembatan Suramadu ini karena memang jembatan ini dengan sistem tol maka pengendara atau para pemudik yang melewati tol Jembatan Suramadu ini tidak diperbolehkan oleh pihak jasa marga untuk berhenti di tengah jembatan atau sekedar berfoto. Karena memang jembatan Suramadu ini merupakan ikon dari Surabaya atau Jawa Timur khususnya untuk saat ini. Dan nantinya belum ada rencana untuk penambahan loket yang akan dilakukan oleh pihak jasa marga berhubung jumlah pengendara yang melewati Jembatan Suramadu masih dalam batas atau jumlah yang tidak terlalu membeludak. Namun nantinya sifat ini akan bersifat kondisional karena jasa marga juga masih akan melihat bagaimana perkembangan dari kondisi atau jumlah pemudik yang akan melewati Jembatan Suramadu. Dan nantinya pihak dari kepolisian juga ikut mengamankan arus mudik warga masyarakat Madura yang melewati Suramadu ini dengan mengerahkan 120 personil keamanannya dari progres tabel Surabaya. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan kembali ke studio Pram dan Tiwi. Afrila Putri langsung melaporan langsung dari Jembatan Suramadu Surabaya Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.